Intro Ada-ada saja cara supir truk dan bis untuk mengekspresikan sebuah kebahagiaan Tentu masih segar dalam ingatan kita yaitu dengan fenomena om telolet om ala sopir truk dan bis yang beberapa waktu silam sukses menjedot perhatian masyarakat tanah air bahkan manca negara Intro Sebelum video kita lanjut yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami dan silahkan bagikan bila ada hal-hal seru di dalam video ini Jika fenomena om telolet om sukses menghibur tidak dengan fenomena yang satu ini Pasalnya cara yang diklaim sebagai hiburan bahkan sebuah kebanggaan tersendiri bagi sopir truk ini bisa menyuguhkan petaka Truk oleng atau truk goyang istilah tenarnya bagi segelintir sopir truk melakukan akrobat ini memang menjadi kebanggaan tersendiri meski mereka juga sadar resiko yang harus diterima jika atraksinya gagal Bagaimana dengan fenomena bis oleng yang akhir-akhir ini sering terlihat rekamannya di media sosial mengenai bis yang berjalan sambil zigzag efeknya body bis terlihat goyang ke kanan dan ke kiri atau biasa disebut dengan bis oleng yang lebih parahnya mereka melakukan hal tersebut di jalanan umum yang bisa membahayakan untuk pengguna jalan lainnya lalu didasari apa hingga terjadi fenomena bis oleng apa karena mencari sensasi bisa juga demi kepuasan dan kebahagiaan atau terprovokasi oleh kerombolan remaja di jalanan demi popularitas bila itu benar jangan biarkan aset miliaran rupiah dan nyawa penumpang menjadi ancaman kenapa bis rawan terbalik bila melakukan atraksi oleng karena bis yang memiliki beban yang besar serta dimensinya yang tinggi rawan untuk terguling jika melakukan hal tersebut karena dinamika pada saat kendaraan bergerak dalam kecepatan tertentu akan mengurangi keseimbangan atau stabilitas kendaraan berdasarkan prinsip fisika semakin tinggi pusat berat maka semakin rentan kestabilannya jadi kendaraan yang memiliki dimensi besar dan tinggi cenderung akan mudah kehilangan kestabilannya kendaraan yang bergerak labil memiliki kemungkinan untuk kecelakaan atau minimal hilang kendali pada saat dia bergerak ada momentum dan inersia ketika momentum terlalu besar dan tidak bisa diakomodasi oleh kendaraan maka bisa hilang kendali hilang kendali disini mulai dari traksi yang lepas ataupun kemampuan suspensinya yang tidak mampu menahan berat misalnya sistem kendali seperti ban dan suspensi kendaraan tersebut tidak mampu menahan kendaraan bisa mengakibatkan kendaraan tersebut terbalik jadi ketika awak tersebut melakukan oleng dan aman saja itu bukan karena pengemudinya skillful tetapi hanya beruntung saja mari kita hargai orang-orang yang hidup di dunia transportasi yang berjuang demi mengkampanyekan bis sebagai sarana transportasi yang aman dan nyaman sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati